Rahasia dan misteri belum selesai di chapter 3 Banyak dari kita semua baik player maupun kreator yang puas dengan saja chapter 3 Meski dengan beberapa kendala secara teknis yang membuat gamenya jauh lebih berat Namun pada dasarnya mereka berhasil melakukan yang terbaik selama 1 tahun lebih itu Chapter 4 mulai jadi perbincangan dan rumor oleh sebagian besar fans Tapi yang gue pikirkan sekarang adalah beberapa surat laporan misterius Serta fakta rahasia yang mungkin tidak ingin kalian lewatkan Mengakui sebuah pencapaian atau progres dari sebuah franchise Biasanya dilakukan oleh player lama yang udah ngikutin sejak awal game itu rilis Para sepuh poppy playtime yang pastinya jauh lebih paham secara jalan cerita Layaknya sepuh Five Naked Freddy Apakah dengan ini rahasia sudah terungkap semua Tentu tidak karena mungkin kalian melupakan surat laporan rahasia Dengan detailnya yang tidak mungkin kalian hiraukan Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian pemberoban Rebobannya dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui faktor yang akan lanjut mengenai game horror lainnya Salah saja Check it out Gue sepenuhnya percaya pada asumsi yang mengatakan bahwa cerita poppy playtime itu kompleks dan ribetin Kalian lihat aja setelah chapter 3 selesai dengan melihat surat laporan bahkan via estate Itu semua masih belum bisa membuat kita percaya dengan keadaan yang sebenarnya terjadi Musuh utama player emang prototype Tapi musuh utama kita adalah tidak terungkapnya lore dari game ini Sulit tapi bikin nagih Bahkan banyak player yang coba lakukan hacking ke luar map atau dalam file hanya untuk konfirmasi Apakah yang dia percaya selama ini adalah benar atau tidak Kalian juga pasti sudah banyak yang lihatlah seberapa absurd dan anehnya keadaan di luar map Jika dibandingkan dengan jalannya gameplay normal Lalu mungkin kalian bertanya-tanya Apa yang akan kita lakukan sekarang? Misteri dua sosok Miss Delight sudah kita bahas tuntas Bahkan behind the scene yang membuat kita semua jadi jauh lebih paham akan mekanisme game Sekarang kita akan jauh lebih memperdalam lore lewat surat laporan dan beberapa bukti yang ada di chapter 3 Serta hacking ke beberapa tempat lainnya yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kalian nanti Maka kita akan langsung aja terjun sekarang So, let's go Setidaknya ada lebih dari 5 kaset VIA dari chapter ini yang dapat ditemui player Semuanya berguna banget Bahkan ada detail yang gak ada di dalam game tapi menjelaskan sesuatu yang sangat penting Sebelum ke topik paling pertama yaitu hacking ke tempat lainnya Ada yang ingin gue singgung di awal ini dan itu terkait catnip Kalian tahu bahwa subjek eksperimen dari sosok catnip bernama Theodore Gremble Atau mungkin kalian belum tahu Anak ini adalah salah satu anak yang punya kisah tragis yang gak kalah bikin nangis juga Theodore ini dulunya adalah seorang antisosial Dia punya kelainan secara mental dan kadang emang agak gila Yang kemungkinan ini disebabkan oleh apa yang dilakukan ilmuwan terhadapnya di Playcare Ada juga gambar ilustrasi Theodore yang berada di atas kasur Serta adanya tangan prototipe disana Perawat menganggap Theodore ini punya teman imajinasi Bahkan dulu Theodore pernah mencuri 2 Grapec 2.0 dan 2 Green Hand Sebagai upaya untuk melarikan diri Tapi karena kepolosannya Theodore hampir meninggal Karena daya listrik dari Green Hand Grapec dan dibantu oleh prototipe saat itu Dengan meminta staff untuk dibawa untuk dirawat juga Yang membuat prototipe juga harus dikurung akibat hal itu Dari sini Theodore menganggap bahwa The Prototipe adalah penyelamat hidupnya Dan mulai menganggap bahwa Tuhan bahkan saat masih dalam wujud manusia Setelah menjadi catnip pun keyakinannya tidak pernah berubah Dia sesekali selalu menyembah prototipe di patuh miniatur kecil prototipe Tapi apapun yang terjadi itu semuanya lah si aset prototipe Anak sekecil itu berkelahi dengan Master of Mind dari Poppy Playtime Sungguh kasihan Itu tadi sedikit flashback cerita Theodore Gremble yang mungkin tidak kalian ketahui Dan sekarang masuk ke topik pertama yaitu hiking ke tempat lainnya Lebih tepat ya Secret Room di Playhouse Ya tempat ini lagi Kalau kalian ingat dengan salah satu lokasi rahasia dengan adanya perahu bebek yang lokasinya dekat dengan dungeon Di sini juga sama Lokasinya gak jauh beda hanya saja masih berada di area playhouse Kalian tahu bahwa player di awal-awal memasuki tempat ini akan disambut dengan beberapa smelling craters Dan ada satu pintu berwarna merah yang gak bisa dibuka atau diakses dalam gameplay normal Tapi hacking bisa menjawabnya Di dalamnya kalian dapat melihat ruangan yang cukup gelap dengan adanya beberapa platform yang bisa diparkur oleh player Tempatnya lumayan panjang untuk sebuah ruangan tersembunyi Ada juga platform yang menuju ke bagian atas dengan adanya ventilasi udara yang tidak terhubung ke ruangan manapun lagi Sepertinya ini adalah level yang tidak jadi digunakan sama dengan level perahu bebek Unikan lagi ini seakan-akan hampir udah jadi dan bisa digunakan Berbeda dengan ruangan rahasia perahu bebek yang masih broken banget dan jadi gak stabil Kira-kira kenapa mob games menghapus level ini di lokasi playhouse chapter 3? Jawabannya hanya bisa dijawab oleh developer Masih ada satu ruangan atau lokasi yang tidak bisa digapai dalam gameplay normal Masih terletak di dungeon sebelum menemui dog day Kalian akan melihat satu ruangan bawah tanah yang terhalang oleh jeruji besi Jelas dalam gameplay normal kalian tidak bisa menggampainya Ketika hiking ke lokasi ini Kita mendapatkan adanya sebuah kasur di lantai beserta dengan bantal Bantal catnap Beberapa player menyebutnya sebagai catnap room Kayaknya kalian pernah juga melihat ruangan ini Karena di beberapa video sebelumnya Gue sering memperlihatkan cuplikan tempat ini tapi belum membahasnya Tidaknya itu aja Terdapat juga beberapa boneka yang digantung di sekitar kasur tersebut Ruangannya cukup broken dan gak layak huni Yang paling aneh tentu aja lokasinya yang berada di bawah penjara Apakah ini adalah lokasi catnap untuk tidur atau Theodor Gremble sebelum diubah menjadi catnap Jika ini adalah ruangan Theodor Maka gue gak paham lagi intimidasi semacam apa yang dilakukan ilmuwan pabrik playtime Sebenarnya masih ada beberapa pintu rahasia yang tidak dapat diakses Tapi kebanyakan hanya akan berujung ke jurang dan tidak ada apa-apa di sana Topik terakhir yang menjadi topik final kita kali ini adalah surat catatan Sesi yang akan menemukan jawaban dari sebuah pertanyaan Catatan yang dimaksud disini adalah sebuah catatan yang ditulis oleh Miss Delight Setidaknya ditemukan ada 6 catatan yang semuanya menceritakan apa yang dialami oleh Miss Delight saat menjadi guru Mungkin kejadiannya terjadi pada saat insiden The Hour of Joy Karena catatannya panjang jadi gue akan coba singkat aja secara keseluruhan alur catatan Miss Delight beserta guru-guru lainnya mencoba bertahan di sekolah Playcare Dimana tidak ada makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi Semuanya bertahan selama beberapa hari tanpa ada yang bisa dimakan Sementara guru-guru lain seakan mencoba menumbalkan Miss Delight untuk dijadikan mangsa bagi para boneka hidup Miss Delight juga merasa sangat lapar dan tidak punya tenaga yang cukup untuk berdiri Yang pada akhirnya dia memakan sesuatu Yang gue pikir ini adalah aksi kanibalisme yang dilakukan oleh Miss Delight Kemudian catnap datang dan Miss Delight melakukan perjanjian Untuk saling pantau jika ada kehanihan di Playcare ini Gue pikir Miss Delight disini udah menjadi marionet Tapi entah kenapa saat dia menulis semua surat ini Seakan-akan masih mempunyai kesadaran layaknya manusia Mungkin itu menjelaskan bentuk Miss Delight sebelum The Hour of Joy seperti ini Setelah insiden maka bentuknya seperti ini Tapi gue masih belum menemukan benang merah antara surat catatan dan VIA Miss Delight Yang terlihat seperti orang gak waras Dan apakah surat catatan ini akan terhubung dengan surat laporan resmi eksperimen Kita juga belum tahu Namun yang pasti kita akan ungkap di video yang akan datang Oke jadi gimana video kali ini Tulis pendapatan teori kan di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beristirahat sama gue Zakien Bye Sub indo by broth3rmax